Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap dengan digitalisasi zakat ini akan mempermudah muzaki atau pemberi zakat dalam menunaikan kewajibannya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan saat ini indeks literasi zakat nasional pada tahun 2020 masih pada tingkat moderat, yakni 66,78. Oleh karena itu, digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan literasi zakat masyarakat. Selain itu, Wakil Presiden menilai digitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Akhir kata saya berharap, Korna Zakat 2021 ini dapat menjadi sebuah forum yang produktif dan transformatif. Forum diharapkan mampu merumuskan rekomendasi dan program yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya para muzaki, agar terdorong untuk menunaikan zakat. Di sisi lain, berdasarkan data outlook Zakat Indonesia tahun 2021, menyebutkan potensi zakat Indonesia mencapai 327,6 triliun rupiah. Namun, jumlah zakat yang terrealisasi baru mencapai 71,4 triliun rupiah. Untuk itu, pemerintah mendorong strategi dan inovasi pengumpulan zakat harus membuka ruang kepada pemberi zakat perorangan untuk menyalurkan zakatnya. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!